Assalamualaikum guys kita akan mencoba grafting ini dari entresan Itoigawa kita sambung ke cemara puah selamat menikmati selamat menikmati alat yang kita gunakan kita memakai jilet yang masih baru tentunya kita ambil setengahnya aja biar yang tajam sini tidak mengenai tangan ini kunci utama keberhasilan karena harus tajam harus benar-benar tajam biar nanti ini entresannya ini tidak memar saat kita runcingkan kita keluarkan dari sini seperti ini seperti ini kita runcingkan harus benar-benar rata terima kasih disini dan masuk ini disupalah sini saya akan membantu ini menjelaskan ini 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 kita pakai yang sini juga ini 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 kita coba sambung cemara buah yang biasanya cuma buat taman kita jadikan bonsai dengan cara kita grafting pakai cemara ituigawa terimakasih sudah menonton video kami ini semoga hidupnya bermanfaat apa ya Terima kasih.